Bahwa SMP20 sudah melaksanakan penanaman pohon yang dipandekani seluruh guru dan siswa. Guru membeli satu pohon, siswa satu kelas membeli empat pohon. Itu yang dipaksanakan SMP20 dan tentunya awalnya dipandekani oleh ternas hijau diberi pohon, diberi tanaman. Untuk itu SMP20 di dalam pengembangan tersebut, pengembangan lingkungan yang bersih dan asli, hijau, maka juga diproduksi dengan adanya selai. Sehingga SMP20 membuat yang namanya minuman pokak, selai, jahit, dan sebagainya. Sehingga bisa diminum oleh bapak-ibu guru, siswa. Di sana akan menyebabkan minuman yang segar. Harapan ke depan SMP20, satu tahun, dua tahun ke depan, buah yang ada yang dihasilkan SMP20 betul-betul sudah melimpah. Karena buah bermacam-macam buah ada di sini.